Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanyalah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam, kita umat Islam menyampaikan kehadirat jujuan kita. Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Hashim Asyari, berserta seluruh jajaran KPU. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja, berserta seluruh jajaran Bawaslu yang saya hormati. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggar Pemilu, Bapak Hedi Lugito, berserta seluruh jajaran DKAPP yang hadir. Yang saya hormati Ketua Majlis Perusahaan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Bambang Sesatio, Pimpinan DPR yang hadir, Ketua Komisi 2, Pak Doli Kurnia, Mewakili Pemerintah, Menko Polhukam, Marsikal TNI Punawirawan Hadi Cahyanto, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Punawirawan Tito Karnavian, Yang mewakili TNI Polri dan Kejaksana Agung yang saya hormati. Wakil Presiden terpilih, Saudara Gibran Raka Buming Raka, Para Ketua Umum Partai Politik, Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Air Langga Hartarto, Ketua Harian Partai Gerindra, Saudara Sufmi Dasko, Ketua Umum Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amarat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Saudara Kaisang, Ketua Umum Partai Gelora, Saudara Anies Mata, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Saudara Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Garuda, Saudara Ridha Sabana, Ketua Umum Prima, Saudara Agus Jabo, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Saudara Rosan Ruslani, Tokoh-tokoh nasional yang hadir, Yang saya hormati, Saya banggakan, Dan yang saya cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan, Dan Saudara Muhyemin Iskandar, Calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Pasangan 01, Saudara-saudara, Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, Terima kasih atas kehormatan Yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Tentunya, Kita bersyukur Bahwa kita bersama-sama Telah berhasil menjalankan Proses demokrasi Sebagaimana Yang Diamanatkan oleh undang-undang dasar kita Kita bersyukur Bahwa Sistem kenegaraan, Sistem politik yang telah Kita pilih Bahkan Yang dipilih oleh pendiri-pendiri bangsa kita Yaitu Sistem demokrasi Sistem kerakyatan Dimana kedaulatan ada Di tangan rakyat Saudara-saudara sekalian Kita telah menjalankan proses ini Dengan Cukup Panjang Cukup lama Cukup Menyita tenaga pikiran Kontestasi Di antara tiga Pasangan calon telah Kita lakukan Kontestasi Persaingan Perdebatan Perdebatan Yang Keras Yang penuh Dengan Semangat Yang penuh Dengan Pandangan-pandangan Yang tajam Di antara kita Tapi inilah Tuntutan Tuntutan demokrasi Inilah Yang diharapkan oleh Bangsa dan rakyat kita Kontestasi tajam Debat Debat Kadang-kadang panas Tapi Satu hal Saya kira yang kita Saksikan bersama Sekeras apapun Setajam apapun Kita Menyadari bahwa kita tetap Satu rumpun Satu keluarga besar Kita sama-sama Anak bangsa Indonesia Kontestasi telah selesai Pertandingan telah selesai Kita semua lelah Dan mungkin ada di antara kita Yang Tidak puas Yang kecewa Mas Anies Mas Mohimin Saya pernah Berada di posisi Anda Saya tahu senyuman Anda Berat sekali itu Tapi ini Yang dituntut oleh rakyat kita Kalau Kontestasi Adem-adem saja Kalau Apa itu Kontestan itu Iya kan Tidak Tajam dan tidak keras Namanya bukan Pilihan untuk rakyat Rakyat Minta Pilihan Rakyat Minta Perbandingan Dan Saya terima kasih Kepada Mas Anies Dan Mohimin Juga Saya terima kasih Mas Ganjar Dan Profesor Mahfud Kita Berjuang Saya yakin Dorongannya Mas Anies Mas Mohimin Mas Ganjar Sama Dengan dorongan yang ada di saya Kita Ingin yang terbaik Untuk rakyat Indonesia Jadi Saya ingin menyampaikan Bahwa Pertandingan selesai Pertandingan yang sangat penting Kontestasi yang sangat penting Karena ini yang diminta rakyat Rakyat Membutuhkan pilihan Tetapi setelah ini Rakyat Menuntut Bahwa semua Unsur pimpinan Harus Bekerjasama Harus Kolaborasi Untuk Membawa Kebaikan Untuk Membawa Kesejahteraan Untuk Membawa Kemakmuran Untuk Menghilangkan Kemiskinan Untuk Menghilangkan Kelaparan Untuk Menghilangkan Korupsi Di bangsa Indonesia Ini Tuntutan rakyat Kita harus Bersatu Kita harus Rukun Apakah Bersatu itu Berada Di dalam pemerintahan Atau Berada Di luar pemerintahan Sama-sama Kita berjuang Untuk rakyat kita Sama-sama Kita berjuang Untuk Dengan Secepat-cepatnya Kita Membawa Kebaikan Peningkatan Untuk rakyat kita Tidak boleh ada Rakyat kita Anak-anak kita Yang tertinggal Dan tidak Menikmati Hasil Kemerdekaan Saudara-saudara Itu Pandangan Saya Saya Ucapkan terima kasih Kepada Seluruh rakyat Indonesia Dan saya Tegaskan Kembali Saya Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka Kita akan Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Kita akan Bekerja Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Saya Akan Buktikan Bahwa Saya akan Bekerja Berjuang Untuk Seluruh rakyat Indonesia Termasuk Yang tidak Memilih Saya Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Penyelenggah Pemilu Komisi Pemiliran Umum Badan Pengawas Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggah Pemilu Terima kasih Kepada Aparat TNI Polri Semua Unsur Penegak Hukum Panitia Pemukutan Suara Di seluruh Indonesia Kelompok Penyelenggara Pemukutan Suara Di seluruh Indonesia Dan Di luar Negeri Bagaimanapun Kita diakui Oleh dunia Bangsa Yang berhasil Melaksanakan Pemilihan Umum Serentak Terbesar Dalam Sejarah Dunia Juga Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Bapak Joko Widodo Atas Kepimpinannya Sehingga Pemilihan Umum Dilaksanakan Dengan Baik Dengan Tertib Dengan Aman Saya Saya juga Tadi Sudah Menyampaikan Terima kasih Saya Penghormatan Saya Kepada Saudara Anies Baswedan Saudara Muhyimin Iskandar Saudara Ganjar Panowo Dan Saudara Mahfud MD Terima kasih Juga Kepada Seluruh Partai Pendukung Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Alim Ulama Seluruh Rerawan Tim Hukum Serta Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Saudara Saudara Juga Rekan Media Dan Pers Yang Bekerja Keras Untuk Memberi Berita Dan Memberi Pengetahuan Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Pers Yang Bebas Yang Vital Adalah Syarat Mutlak Dari Demokrasi Walaupun Kadang-kadang Pedas Di telinga Tapi Tetap Kita Terima kasih Sama Media Pers kita Saudara Saudara Sekalian Saya Kira Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Kami Merasa Mendapat Kehormatan Besar Kepercayaan Besar Kami Hanya Mohon Doa Kami Mohon Restu Dari Seluruh Rakyat Indonesia Tentunya Kami Selalu Mohon Kekuatan Dari Yang Maha Kuasa Agar Kepercayaan Yang Diberikan Di Pundak Kami Mampu Mampu Kami Pikul Mampu Kami Laksanakan Dan Kami Mampu Memberi Yang terbaik Untuk Rakyat Kita Tentunya Sekali lagi Saya Mohon Bantuan Kerjasama Dari Kita Semua Dunia Sudah Berubah Pada Digma Sekarang Ini Sudah Berubah Dengan Cepat Kalau Kalau Indonesia Ingin Survive Kalau Indonesia Ingin Menjadi Negara Makmur Negara Sejahtera Tidak Ada Lain Seluruh Unsur Pimpinan Seluruh Elit Indonesia Harus Bekerjasama Marilah Kita Berani Meninggalkan Perbedaan Perbedaan Kita Mari Kita Berani Mengatasi Perasaan Perasaan Kita Mari Kita Gali Kesadaran Dan Cinta Tanah Air Marilah Kita Berkorban Berkorban Untuk Rakyat Kita Yang Masih Banyak Mengalami Kesusahan Yang Masih Banyak Sulit Mencari Makan Untuk Hari Esoknya Saudara Saudara Sekalian Hanya Dengan Kita Bersatu Bekerjasama Kita Akan Mencapai Cita-cita Yang Diharapkan Oleh Bangsa Kita Demikian Yang Saya Sampaikan Dan Sekali Lagi Dalam Kampanye Yang Panjang Yang Penuh Dengan Kontestasi Yang Tajam Sekali lagi Saya dan Saudara Gibran Mohon maaf Kalau ada Kata-kata kami Perbuatan kami Yang kurang Pantas Kurang berkenan Di Hati Semua Fihak Yang Penting Sekarang Mari Kita Bekerja Untuk Rakyat Kita Sekali Lagi Terima Kasih Seluruh Penyelaga Pemilu Pengabdian Saudara-saudara Untuk Bangsa Negara Akan Dicatat Oleh Sejarah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Begitu Sekalian Shalom Om Santi 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 Om Namu Budaya Salam Kebajikan Merdeka Terima Kasih Ben Van Terima goes To Man Mai أ